Serial 7 Senjata Seri 30 Merak Jilid 1 Bab El Pembunuh Suatu sore, Gaoli berdiri di bawah sinar matahari yang hampir terbenam, bayangan papan nama rumah makan Zheng Yuan menutupi wajahnya. Wajahnya seperti bersembunyi di balik bayang-bayang. Dia mengenakan jubah biru yang panjang, dia harus menyembunyikan tombak peraknya yang panjang dan tajam. Tombaknya yang panjang telah menyentuh tulang rusuknya. Baju bagian dalam yang terbuat dari sutra sudah basah oleh keringat dingin. Setiap kali pada saat Ga akan membunuh seseorang, dia akan selalu merasa sangat tegang. Jalan ini sebenarnya adalah jalan yang paling amai di kota. Sekarang pun waktu yang paling amai di kota itu. Matanya melihat ada seorang penjual buah ling jiao, semacam makanan, dia bernama Dingdan. Dia seorang laki-laki yang tinggi dan besar dan terlihat sedikit gemuk, sepasang tangannya terlihat sangat cekatan. Saat ini dia sedang jongkok di pinggir jalan, dengan pisau yang lengkung dia mulai mengupas buah ling jiao yang berada di dalam keranjang. Tapi caranya mengupas tidak begitu cepat karena dia selalu menggunakan pisau ini bukan untuk mengupas ling jiao tapi untuk membunuh orang. Katanya orang yang telah dibunuhnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ling jiao yang berada di dalam keranjangnya. Di seberang rumah makan ada sebuah toko arak. Toko itu terlihat sangat tua. Toko itu hanya menjual arak tidak menjual sayur. Gentong arak yang besar ditutup oleh sebuah papan. Orang yang ingin minum selalu duduk di kursi kecil yang berada di pinggir, makan makanan kecil sambil minum arak. Di dalam toko itu hanya ada satu orang tidak minum arak. Orang itu bernama Teng Yee. Teng Yee berperawakan pendek tapi terlihat kuat, rambutnya yang terurai selalu diikat dengan pita putih. Tidak ada seorang pun yang tahu dia berasal dari mana, lahir di mana. Hanya tahu bahwa mulutnya selalu menggigit pinang. Menurut orang-orang, itu juga merupakan kebiasaan perampok tapi tidak ada yang berani menanyakannya. Menurut orang-orang juga, pernah ada dua orang yang menanyakan hal itu, tapi saat malam hari lidahnya sudah dipotong oleh seseorang. Di sisinya ada sebuah alat pikul, sepertinya dia adalah tukang pikul, tapi sebenarnya dia bukan tukang pikul, seperti gaoli yang juga bukan seorang pendeta. Di dalam alat pikulnya tersimpan sebuah pisau yang panjang. Ada seorang lagi dia pun seperti tukang pikul. Dia duduk di hadapan Teng Yee untuk minum arak juga. Orang itu masih muda. Orang-orang memanggilnya dengan nama Ksia'owu. Ksia'owu adalah teman Teng Yee tapi dilihat dari sudut manapun sama sekali tidak cocok untuk menjadi teman Teng Yee. Mereka adalah orang yang beraneka ragam. Ksia'owu terlihat sangat santai, senang tertawa dan senang minum arak. Tidak ada yang bisa membayangkan sewaktu dia membunuh orang, sangat cepat dan tepat. Jika dia ingin membuka mati kirimu, pedangnya tidak akan salah sasaran ke metu sebelah kanan. Pedangnya juga tersimpan di dalam alat pikul. Dari tempat berdiri gaoli bila berjalan ke depan sebanyak 10 langkah, ada sebuah kereta kuda yang hitam dan besar yang sedang berhenti. Kusir tampak sedang terkantuk-kantuk, pecut panjang tergantung di sisinya. Dia bemama Mabian. Dia bagaikan pecut panjang, pecut itu bagaikan nyawanya. Bila tidak ada pecut ini, dia sudah hampir mati beberapa kali. Karena pecut inilah, dia tidak jadi mati dan yang mati adalah orang lain. Mereka semua datang berlima. Gaoli, Dinggan, Teng Yee, Ksia'owu, dan Mabian. Disinilah mereka berlima akan melakukan suatu hal. Hal yang mereka lakukan biasanya harus menumpahkan darah. Setiap bulan 7 pada tanggal 15, hari itu disebut hari setan. Tapi yang akan kita ceritakan adalah tentang bulan 7 tanggal 15 yang bukan melambangkan hari setan, melainkan suatu perkumpulan rahasia. Sebuah perkumpulan pembunuh rahasia. Mereka lah yang menentukan kebaikan atau keburukan seseorang, kemudian orang itu akan dibunuh. Apakah kematian adalah suatu kebebasan? Mereka berlima adalah 5 orang pembunuh yang paling menakutkan. Hari ini yang akan mereka bunuh adalah Bai Li Chao King. Pendekar Liao Dang Bai Li Chao King. Bai Li Chao King juga bukan seseorang yang memiliki ilmu silat paling tinggi juga bukan orang yang sangat terkenal, tapi kantor Biao Chao King adalah salah satu kantor Biao, pengiriman barang, di antara banyak kantor Biao yang paling sukses. Di setiap kota di Liao Dang pasti ada sebuah kantor cabang Biao Chao King. Bendera Biao Chao King selalu dihormati oleh orang-orang di manapun mereka berada karena Bai Li Chao King bisa mengatur orang-orangnya, dan pekerjaannya sangat teratur dan cepat. Kali ini diadatang karena diundang oleh gabungan empat kantor Biao Zong Yuan. Berita dengan cepat menyebar, mengatakan bahwa empat kantor Biao ingin bergabung dengan Biao Chao King dan menjadikan sebuah kantor Biao yang besar dan berwibawa. Orang-orang yang termasuk golongan hitam nanti yang ingin merampok pasti lebih sulit lagi. Ini bukan hal yang mudah, hanya orang semacam Bai Li Chao King yang baru bisa menguasai semua ini karena itu banyak orang berharap agar dia jangan cepat mati, tapi ada juga mengharapkan dia cepat mati. Hari semakin gelap. Kapan Bai Li Chao King akan muncul di jalan ini? Entahlah, dia adalah orang yang sangat sibuk, karena itu jadwalnya sangat padat, rencananya dia akan makan di rumah makan ini kemudian berangkat lagi ke tempat lain. Tapi dalam e-ur bulan 7 tanggal 15 kaki tampak, selamanya dia tidak akan bisa tiba di tempat berikutnya. Yang ikut dengannya kecuali empat orang Biao Chao King, masih ada ketua Biao Zen Wei dan ketua Biao Zen Yuan dengan tujuh orang pengawalnya. Mereka bertujuh adalah pesilat tangguh. Tapi dalam rencana bulan 7 tanggal 15 ini ternyata sudah ada care untuk menghadapi mereka. Rencana ini sangat rumit tapi cukup manjur. Mereka jarang gagal dalam membunuh orang. Enam hari yang lalu mereka sudah mulai berlatih, hingga sekarang sudah lewat lebih dari 60 kali. Mereka sudah hafal untuk setiap gerakannya seperti menggerakkan jari-jarinya sendiri. Sekarang satu-satunya yang mereka lakukan adalah menunggu datangnya Bai Li Chao King. Begitu datang dia harus langsung mati. Bai Li Chao King. Gau Li mengepalkan tangannya, angin menghembus bajunya yang basah, tubuhnya dingin, hatinya terasa lebih dingin lagi. Tiap langkah semua sudah disiapkan. Bila Bai Li Chao King muncul di jalan ini, kereta Mabian akan mulai bergerak. Dinggan akan menyerang kuda Bai Li Chao King dengan senjata rahasia. Dan kalau terkejut kuda akan lari ke depan, Mabian akan menggunakan keretanya untuk memisahkan dia dari kelompoknya. Dengan pisau Teng Ye akan memotong kaki kuda itu. Gau Li dan Xiaowu akan menyerang dari kiri dan kanan. Dinggan akan menyerang dari belakang dengan pisau melengkungnya, hanya ada kata berhasil dan tidak boleh gagal. Gerakan mereka belum pernah gagal, tidak ada orang yang bisa menghindari kecepatan gerakan mereka. Sama sekali tidak ada. Pemilik kantor Biao Zenyuan, Deng Dinghao, adalah orang yang terbuka pikirannya dan juga berbakat dalam bidangnya. Semua rencana ini adalah rencananya, dia jauh-jauh datang ke Liao Deng untuk menyambut kedatangan Bai Li Chao King ke Zhongyuan, Jiangnan. Deng Dinghao U dijuluki Xiaohu Zheo Geliang, dia adalah murid Shaolin yang biasa-biasa saja, Zheo Geliang, orang yang jenius, dijuluki Dewa Perang. Ilmu silat Deng sangat tinggi, apalagi jurus Bai Bu Senkuannya, pukulan seratus langkah dewa. Tapi di antara empat kantor Biao di Zhongyuan, ilmu silat yang paling tinggi bukan dirinya tapi ketua Biao Zenui, Xie Men Sen. Jurus Totokan dan Mian Seng, telapak kapas, di daerah Zhongyuan tidak ada yang bisa menandinginya. Ditambah lagi, di kantor Biao Zenking, ada empat Nadia Liao Dong, tenaga mereka sangat besar. Mereka berlatih ilmu silat 13 Taibao, Capsah Taipo, katanya dengan tangan kosong mereka bisa menangkap harimau. Bulan 7 tanggal 15, lima orang pembunuh bila tidak berhasil menjalankan rencana mereka, apakah mereka akan bisa mundur dengan mudah? Bisa. Rencana mundur mereka pun sama sempurnanya seperti pada saat menyerang. Di dalam kereta Mabian sudah dipenuhi dengan bahan peledak. Mula-mula mereka akan memisahkan Bai Li Chongqing dengan kelompoknya, begitu tak berhasil mereka akan meledakan kereta itu. Kemudian mereka akan mundur ke arah barat, jalan pasti akan terputus. Kuda Deng Ding Haou pasti akan kaget oleh suara ledakan itu. Kelima orang pembunuh itu akan segera mundur, dan mereka tidak akan bisa mengejarnya. Gerakan ini disebut Tian Yei, baju langit. Jadi harapan Sabtu-satunya. Agar Bai Li Chongqing bisa selamat adalah mengubah rute perjalanannya, tidak melewati jalan ini. Terdengar suara tok, tok, tok. Seorang peramal buta, tiba-tiba muncul dari sudut jalan. Tangan kirinya memegang potongan bambu, tangan kanan mengangkat spanduk putih. Spanduk tertulis peramal-meramal seperti dewa, pasti tidak akan salah. Segera Mabian memegang pecutnya, Teng Yei mengangkat pikulannya, Ksiao Wu meletakkan mangkuk aratnya, gerakan Ding Gan mengupas buah ling jiao pun terhenti. Gerakan Tian Yei akan dimulai. Karena spanduk peramal itu adalah isyarat bagi mereka untuk mulai bergerak. Bila spanduk diangkat artinya Bai Li Chongqing tidak mengubah perjalanannya. Dia sudah datang, dan dia pasti mati. Hati gauliter rasa dingin. Bai Li Chongqing tidak boleh mati. Sekarang yang bisa menolong Bai Li Chongqing hanya dia seorang. Perkumpulan pembunuh bulan 7 tanggal 15 sangat ketat. Dia mengerti bila ada orang yang mengkhianati perkumpulan berarti dia harus mati. Tapi dia tetap harus menolong Bai Li Chongqing, karena Bai Li Chongqing pernah menolongnya. Telapak tangannya berkeringat, dengan pelan dia memegang tombak perak yang tersimpan di balik jubah. Dia sudah melihat sekelompok orang dengan perlahan datang dari arah depan. Orang pertama yang terlihat memiliki alis panjang, metu besar, rambutnya pun sudah mulai memutih, jubah biru muda, ikat pinggang yang berwarna biru tua, tempat pedang terbuat dari kulit ikan hiu. Tempat pedang dengan ringan mengetuk-ngetuk pelana kuda. Orang itu yang duduk di atas kuda, duduk dengan tegak, metu memancarkan cahaya, dia masih seperti 11 tahun yang lalu. Ada orang yang selamanya tidak bisa tua, Bai Li Chongqing adalah salah satunya. Meskipun dia berubah, Gao Li tetap masih bisa mengenalinya. Ada orang yang bisa membuat seumur hidupmu tidak dapat melupakannya. Gao Li merasa darahnya terus naik, tenggorokannya terasa tercekat, suaranya hampir tidak bisa keluar. Dia harus bisa menguasai diri. Dia ingin berteriak memberi tahu Bai Li Chongqing bahwa di sini sangat berbahaya, ada pembunuh yang mengintainya. Sekarang ketujuh ekor kuda sudah mendekat. Tampak seorang yang badannya kurus tapi terlihat sangat berwibawa, dia adalah Si Men Seng. Yang tampak tenang adalah Deng Ding Hau. Mereka mengikuti Bai Li Chongqing dari belakang. Dada mereka tampak seperti dinding baja dan besi. Orang yang berada di jalan pun sepertinya ikut terpengaruh oleh kegagahan mereka dan segera memberi jalan untuk mereka. Kuda yang ditunggangi oleh Bai Li Chongqing sudah berada di batas garis Tianyei jaraknya tidak ada 10 meter lagi. Gao Li memegang ratomaknya, dia sudah siap menyerang, menyerang Mabian. Tapi pada waktu itu juga, dia merasa ada benda yang keras menyentuh punggungnya. Sebuah pisau lancip. Terdengar suara yang lebih tajam dibanding pisau yang menempel di belakang leharnya. Dia berkata, kami sudah tahu bahwa Bai Li Chongqing pernah menolongmu. Karena takut kau tidak akan tegak turun tangan untuk membunuhnya maka posisimu harus diganti. Kau mundur saja dari pekerjaan kali ini, segera tubuh Gao Li menjadi dingin dan kaku. Ujung pisau bergeser lagi ke tulang rusuknya. Jika pisau itu ditancapkan di sana, orang yang ditusuk tidak akan bersuara. Hanya orang yang terlatih baru bisa memakai care seperti ini. Dia mengerti. Dia sudah tidak bisa bergerak. Pada waktu itu kuda yang ditunggangi Bai Li Chongqing sudah meringkik karena kaget dan berlari ke arah depan. Kereta Mabian pun sudah bergerak ke tengah jalan. Bai Li Chongqing sudah pasti akan mati. Karena selama ini gerakan Tian Yee tidak pernah gagal. Tiap perubahan sudah masuk dalam perhitungan mereka. Pembunuh yang datang ternyata bukan hanya lima orang itu saja. Peramal buta sudah berjalan menuju papan nama rumah makan itu. Tiba-tiba dari bambus panduk, dia mencabut pedang dan menusuk ke arah Bai Li Chongqing. Dia pun ternyata bukan orang buta sungguhan. Teng Yee dan Ksiao Wu pun mulai bergerak. Kuda meringkik, orang-orang mulai berteriak. Kereta yang hitam sudah terpisah dari rombongan iru. Pisau panjang Teng Yee bercahaya seperti salju dan hujan, dia mulai mengayunkannya. Ksiao Wu berada di belakangnya, dengan pedang yang ringan dan tajam. Bai Li Chongqing yang berada di atas kuda wajahnya sudah berubah, dia ingin melarikan kuda, tapi kaki depan kudanya sudah dipotong. Pedang Ksiao Wu juga sudah dikeluarkan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan, darah bercipratan. Tapi anehnya yang berteriak adalah Teng Yee, pedang Ksiao Wu ternyata sudah menancap di punggungnya. Sibut tak kaget, secara tidak langsung ayunan pedangnya jadi lamban. Bai Li Chongqing yang sudah berpengalaman tidak melepaskan kesempatan ini. Dia sudah loncat dan pelanak kuda, hanya terdengar suara angin bertiup kencang dan ada cahaya yang berkilauan. Tujuh pisau melengkung sudah lewat di bawah telapaknya. Orang yang berdiri di belakang Gao Li sama sekali tidak terpikirkan adanya perubahan yang luar biasa ini. Mereka sudah mendata identitas kelima pembunuh ini. Ksiao Wu dan Bai Li Chongqing sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dan tidak ada hubungannya dengan empat kantor Biao di Zhongyuan. Seumur hidupnya Ksiao Wu belum pernah meninggalkan Zhongyuan. Mengapa dia bisa mengkhianati perkumpulan? Mengapa dia harus menolong Bai Li Chongqing? Orang itu tampak kaget dan marah, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dia sudah mendengar suara tulangnya patah. Ternyata secepat kilat tangan Gao Li memukul tulang rusuknya. Orang itu roboh, Gao Li sudah meloncat. Mabian tidak sempat menyalakan bahan peledak, karena masih terkejut dengan perubahan ini. Dia kaget, segera pecut diayunkan dan melilit kaki Bai Li Chongqing, karena badan Bai Li Chongqing masih di udara, dia tidak bisa mengganti jurus lagi. Pecut sudah seperti ular beracun melilit, tiba-tiba ada cahaya perak berkilauan lagi. Sebuah tombak perak melilit pecut, tombak lainnya menusuk ke arah Mabian. Kuda sudah roboh, pedang Bai Li Chongqing tertindih oleh kuda yang roboh itu. Tiba-tiba ada suara yang seperti guntur menyentak kereta yang besar dan kokoh yang sudah hancur berketing-keting. Empat laki-laki memakai baju kuning bertotol-totol, seperti harimau secepat kilat berlarian menghampiri. Mereka mengangkat kuda yang sudah mati dan melemparkannya ke arah Dinggan. Kedua kalinya Dinggan mengayunkan pisau, mendatanginya. Tujuh pisau melengkung dilepaskan ke arah mayat kuda, belum sempat dia mundur, sepasang pangguan Bi, Pena, sudah menunggunya. Totokan Pena ini sudah sangat terkenal. Ksiao Wu sudah menerima tiga jurus serangan si buta. Dua pedang sama cepatnya, tapi pedang Ksiao Wu lebih cepat lagi. Begitu pedang berkelebat baju depan si buta sudah sobek. Ksiao Wu tidak mengejarnya karena pedangnya sudah berpindah di tangan Bai Li Chongqing dan dia sudah mulai bergerak. Bai Li Chongqing sudah mulai mengayunkan pedang, di tengah gerakannya yang cepat dia masih sempat berkata, terima kasih Ksiao Wu tertawa. Tanya Bai Li Chongqing, siapa nama tuan? Budi ini, Ksiao Wu tertawa lagi, belum habis perkataan Bai Li Chongqing, dia sudah meloncat ke atap rumah karena dia tahu di tempat ini sudah tidak ada yang membutuhkan bantuannya. Gao Li memakai senjata sepasang tombak. Sekarang sepasang tombak pun sudah disimpan, karena kepala Deng Ding Hao Wu sudah mengarah kepada Mabian. Pecutnya sudah tidak bisa dimainkan lagi. Dia pun sudah mundur ke sudut jalan. Bai Bu Sen Yuan dari Shaolin benar-benar sangat lihai. Jurus pedang Bai Li Chongqing memang sudah terkenal nomor satu di Liao Dong. Dia adalah salah satu dari tujuh orang yang terkenal pada zaman itu. Gao Li tahu di tempat ini sudah tidak membutuhkan bantuan dia lagi dan dia pun langsung pergi mengejar Ksiao Wu. Dia tertarik dengan pemuda misterius itu. Gao Li tidak menunggu lagi, dia juga sudah meloncat terbang naik ke atas atap. Dari tempat jauh terdengar suara Bai Li Chongqing berteriak, Gao Li, adik Gao, tunggu, budi Bai Li Chongqing sudah dibalasnya, dia tidak akan menyusahkan orang lain lagi. Karena dia tahu perkumpulan bulan tujuh tanggal lima belas tidak akan melepaskan seorang pengkhianat. Sekarang dia harus mulai berlari. Lari, tidak berhenti berlari hingga dia mati, ini adalah nasib akhir bagi seorang pembunuh. Tapi sekarang dia sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada orang lain. Baginya, itu sudah cukup. Bab 2. Air mata pengelana. Malam hari, ada bulan. Di bawah cahayanya bulan Gao Li sudah melihat bayangan Ksiao Wu. Dia selalu percaya diri dengan ilmu meringankan tubuhnya. Tapi sekarang dia baru mengetahui ilmu meringankan tubuh Ksiao Wu tidak kalah dengan dia. Atap. Rumah yang bersusun di bawah sinar-sinar bulan seperti tulang rusuk binatang. Bulan berada di langit. Di bawah sinarnya, bulan tampak dekat sepertinya bila tangan diulurkan sudah bisa meraih bulan. Tiap orang pasti pernah mempunyai keinginan untuk meraih bulan, tapi bulan yang berada dalam hati Gao Li itu seperti apa tak seorang pun yang tahu. Dia hanya menginginlan kehidupan yang tenang dan suasana keluarga yang hangat. Tapi keinginannya ini lebih sulit didapat dibandingkan dengan keinginan untuk meraih bulan di langit. Tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai keluarga, dan tidak mempunyai teman, tidak ada orang yang lebih tahu tentang dirinya, dan dengan apa yang disebut kesepian. Dia bertekad ingin mengejar dan mendapatkan temannya itu. Dia benar-benar membutuhkan teman, membutuhkan teman yang senasib dengannya. Di depannya terhampar sebuah tanah lapang yang sepi. Suasana di tanah lapang yang sepi membuat Gao Li merasa lebih dingin lagi. Tiba-tiba Xiaowu berhenti seperti menunggu sesuatu. Gao Li pun berhenti, dia tidak tergesa-gesa mengejar Xiaowu. Mereka berdua saling berjauhan yang satu berada di depan, dan yang satu lagi berada di belakang, mereka berjalan semakin lambat. Di bumi dan di langit tidak terdengar suara apapun, hanya terdengar suara langkah mereka. Di tempat yang jauh ada sebuah bintang yang muncul, bulan sudah tidak merasa kesepian lagi. Tapi bagaimana dengan manusianya? Xiaowu mencari sebatang pohon besar yang tidak begitu banyak memiliki daun, dia meloncat ke atasnya kemudian duduk. Bumi dan langit begitu sepi, sinar bulan menyinari tubuh mereka. Dia diam bukan berarti dia kesepian, sekarang sudah ada orang yang akan berbagi rasa di tanah lapang yang sepi ini. Tiba-tiba Gaoli tertawa dan berkata, aku mengira kali ini Baili Chowking pasti mati. Jawab Xiaowu, oh, kata Gaoli, aku masuk menjadi anggota perkumpulan bulan 7 tanggal 15 sudah hampir 3 tahun. Tapi hingga hari ini aku baru tahu bahwa mereka tidak pernah mempercayai ku, kata Xiaowu. Mereka tidak pernah percaya kepada siapapun, kata Gaoli, tidak aku sangka, kau malah yang bisa menolong dia. Xiaowu tertawa dan berkata, aku sendiri pun tidak menyangkanya. Tanya Gaoli, apakah kau mengenalnya? Kata Xiaowu, tidak. Bagaimana dengan dirimu? Jawab Gaoli, dia pernah menolongku. Tanya Xiaowu, kau pernah pergi ke Liaodang? Jawab Gaoli. Dia tanya Xiaowu, untuk apa jawab Gaoli, untuk mengambil ginseng, ginseng liar, tiba-tiba matanya Gaoli bercahaya, dia mengenang masa lalu. Dengan pelan dia berkata, mungkin waktu itu juga adalah hari yang paling berkesan dan menyenangkan dalam hidupku. Bebas, tidak perlu merasa khawatir, walaupun sangat berbahaya tapi itu kejadian yang sangat berharga bagiku. Tanya Xiaowu, kejadian yang berharga? Gaoli tersenyum dan berkata, kalau kau sudah mendapatkan ginseng yang besar, kau bisa hidup dengan enak dalam satu tahun? Tanya Xiaowu, apakah kau pemah mendapatkannya? Jawab Gaoli, karena itu pula aku hampir mati di sana. Tanya Xiaowu, mengapa? Jawab Gaoli. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik ginseng, siapa yang pertama yang menemukannya maka dialah pemiliknya dan bisa memberi tanda di sisi pohon ginseng itu, kata Xiaowu. Mengapa harus diberi tanda? Mengapa tidak langsung diambil saja? Jawab Gaoli. Mengambil ginseng sama seperti membunuh orang. Harus tunggu waktu karena ginseng yang sudah matang, sifatnya lebih-lebih dari sifat orang. Jika kau terlalu buru-buru dan berbuat terlalu kasar, dia akan kabur. Tanya Xiaowu, apa? Ginseng bisa kabur Gaoli tertawa dan menjawab, kau mendengar ini sepertinya sangat aneh dan misterius. Tapi ini benar-benar terjadi, Xiaowu memang merasa aneh dan misterius, karena itu dia terus mendengarkan. Kata Gaoli lagi, aku mendapat kelimseng yang sudah matang dan sudah diberi tanda, tapi begitu aku kembali, aku baru tahu bahwa tanda itu sudah diganti oleh orang lain. Tanya Xiaowu, mengapa kau pergi dari sana? Jawab Gaoli, aku mencari banyak orang di gunung untuk membantuku mengambil ginseng. Kelompok pengambil ginseng pun cukup banyak. Kelompok kami terdiri dari sembilan orang. Tanya Xiaowu. Mereka sendiri terdiri dari berapa orang. Gaoli tertawa kecut dan berkata, mereka melakukan hal yang memalukan, orang-orang mereka pasti lebih banyak. Di antara mereka berlima ada pesilat tangguh yang berasal dari golongan hitam. Demi menghindari pencarian musuh, mereka bersembunyi di tempat itu. Kata Xiaowu, ilmu silatmu waktu itu tentunya tidak setinggi sekarang. Jawab Gaoli, karena itu pula aku terluka parah. Kata Xiaowu, apakah Bai Li Chongqing yang menolongmu? Jawab Gaoli. Benar, kata Xiaowu, mengapa dia datang tepat pada waktunya jawab Gaoli. Karena saat itu dia sedang mengejar lima pesilat tangguh yang berasal dari golongan hitam. Di dunia ini tidak ada hal yang bisa begitu kebetulan. Melakukan hal apapun, pasti ada sebab dan akibat. Xiaowu terdiam. Kemudian dia tertawa lagi dan berkata, begitu kau mengetahui ada lima orang dari golongan hitam, kau pasti merasa sial, Gaoli mengangguk. Kata Xiaowu, kalau bukan karena mereka berlima, Bai Li Chongqing tidak akan menolongmu bukan Gaoli mengangguk lagi. Xiaowu tidak bicara apa-apa lagi, dia percaya apa yang dia maksud dan pasti bisa dimengerti oleh Gaoli. Di dunia ini tidak ada hal yang begitu mujur juga tidak ada hal yang terlalu buruk. Untung dan rugi hanya selapis-tipis perbedaan saja. Karena itu bila kau merasa nasibmu tidak terlalu beruntung, kau jangan menyalahkan dirimu, lebih-lebih tidak boleh putus asa. Walaupun kau dipukul hingga roboh, asal kau masih hidup, pasti akan ada kesempatan untuk berdiri lagi. Malam terasa lebih sepi lagi. Setelah terdiam lama Gaoli bertanya, apakah dia pernah menolongmu kata Xiaowu? Tidak. Tanya Gaoli, mengapa kau malah ingin menolongnya jawab Xiaowu, sewaktu dia menolongmu, apakah sebelumnya dia pernah menolongmu jawab Gaoli? Tidak. Kata Xiaowu, bila kau merasa harus melakukan suatu hal, lakukanlah. Tidak perlu bertanya lagi apakah orang itu pernah melakukan sesuatu untukmu atau tidak. Sorot metuk Xiaowu memandang ke tempat yang jauh. Pelan-pelan dia berkata lagi, walaupun Teng Yee pernah melepaskan Budi kepadaku, hari ini aku tetap harus membunuhnya. Meskipun Bai Li Chao King adalah musuhku, hari ini aku tetap menolongnya, karena aku merasa memang itu yang harus dilakukannya. Wajahnya bercahaya, apakah ini karena sinar bulan atau memang berasal dari dalam hatinya? Gaoli bisa merasakan cahaya ini. Tiba-tiba dia merasa pemuda ini bukanlah orang yang malas dan tidak berpendidikan. Kata Xiaowu, bila empat kantor Biao bisa bergabung, orang-orang di dunia persilatan yang mendapat kebaikannya pasti sangat banyak. Aku menolong Bai Li Chao King, karena mereka ini tidak semua demi dirinya. Gaoli melihatnya dan berkata, kau sangat mengerti banyak hal. Kata Xiaowu, tidak begitu banyak, kata Gaoli, ilmu pedangmu tidak kalah dengan Bai Li Chao King. Kata Xiaowu, oh, kata Gaoli, beberapa tahun yang lalu Bai Li Chao King sudah menempati urutan ke-7 dalam ilmu silap pedang. Kata Xiaowu, sebenarnya dia berada di urutan ke-6. Tanya Gaoli, sedangkankah sendiri urutan keberapa jawab Xiaowu, aku hanyalah orang kecil, kata Gaoli, tapi ilmu pedang bukan didapat begitu lahir. Tanggap Xiaowu, benar. Tanya Gaoli, siapa yang mengajarimu Xiaowu balik bertanya, apakah kau sedang menyelidiki identitasku? Jawab Gaoli, aku merasa kau aneh, kata Xiaowu, tidak aku sangka, kau masih punya rasa ingin tahu. Dia juga tidak menyangkanya. Dalam perkumpulan mereka tidak boleh mempunyai perasaan, juga tidak boleh mempunyai rasa ingin tahu. Setiap hari mereka berkumpul, tapi mereka tidak pernah saling menanyakan identitas masing-masing. Mereka saling membantu dalam bertarung dan menolong pada saat keadaan berbahaya, tapi hubungan di antara mereka bukan teman, karena rasa persahabatan bisa melemahkan hari orang. Hati mereka harus keras seperti batu, semakin keras semakin baik. Kata Gaoli, aku ingin mengetahui dirimu yang sebenarnya, mungkin kita sekarang bisa menjadi teman, kata Xiaowu, seseorang yang mempunyai teman akan lebih cepat mati. Kata Gaoli, orang yang tidak mempunyai teman, hidup pun serasa mati. Xiaowu tertawa dan berkata, orang seperti dirimu tidak cocok berada dalam perkumpulan ini. Tanya Gaoli, apakah kau merasa aneh? Jawab Xiaowu, benar, aku merasa ini sangat aneh. Gaoli juga tertawa dan berkata, aku juga merasa aneh, orang seperti dirimu mengapa bisa masuk ke dalam perkumpulan ini? Xiaowu terdiam, juga seperti sedang berpikir. Gaoli pun seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia berkata, tempat tinggal kita tidak cocok untuk menjaga diri, Xiaowu mengangguk. Rumah mereka sangat sederhana dan sepi, kecuali ada sebuah tempat tidur dan lemari, tidak ada benda lain. Karena keadaan yang enak akan membuat hati orang menjadi lemah. Kata Gaoli, paling sedikit tempat itu milik kita, apapun yang akan kau lakukan, tidak ada yang melarang. Mulutnya mengeluarkan tawa sedih, dan berkata, paling sedikit kau akan merasa ada tempat yang disebut pulang. Xiaowu mengerti perasaan Gaoli. Hanya pengelana seperti mereka yang tidak mempunyai tempat yang tetap, baru bisa merasakan perasaan yang sedih. Kata Gaoli, hidup kita pun sulit, Xiaowu mengangguk. Hidup di mana tidak bisa melihat sinar matahari, tidak ada seorang pun yang menyukainya, tidak ada kehangatan, lebih-lebih tidak bisa menikmati hidup yang indah ini. Setiap saat mereka harus menunggu, menunggu perintah. Mereka tidak akan bisa menikmati hidup ini. Xiaowu merenung, setiap kali melihat Teng Ye, dia selalu sedang membersihkan pisaunya. Kata Gaoli, hidup seperti itu, paling sedikit setiap hari bisa makan kenyang, bisa tidur di tempat tidur. Tanya Xiaowu, kau masuk ke dalam perkumpulan ini, apakah karena kau tidak memiliki tempat lain? Tawa Gaoli terlihat lebih sedih lagi dan dia berkata, sekarang pun aku tetap tidak ada tempat untuk pergi. Kata Xiaowu, apakah kau membunuh orang hanya ingin mencari tempat untuk berteduh Gaoli menggelengkan kepala? Dia tidak bisa mengatakannya karena dia tidak tega mengatakannya. Dia membunuh orang hanya untuk membuat diri sendiri merasa aman dan dengan membunuh dia baru bisa melindungi dirinya sendiri. Dia membunuh karena dia merasa orang di dunia ini memang berhutang kepadanya. Xiaowu tiba-tiba menarik nafas dan berkata, untung aku masih mempunyai tempat yang bisa kudatangi. Tanya Gaoli, tempat seperti apa? Jawab Xiaowu, tempat yang mempunyai arak. Bila kau mengira arak adalah air yang bisa membuat orang senang, kau salah besar. Bila kau menanyakan apa yang disebut dengan arak itu? Arak adalah sebuah cangkang, seperti cangkang yang berada di atas punggung siput, bisa berlindung dan masuk ke dalam. Bila ada yang ingin menginjakmu, kau juga akan merasa aman. Tempat ini memiliki arak dan juga perempuan. Arak di sana adalah arak yang bagus, perempuannya pun lumayan cantik, paling sedikit di bawah sinar lampu terlihat seperti itu. Apakah kau pernah datang ke tempat ini? Tidak pernah, aku juga. Mereka bertanya dengan jelas mereka baru berani masuk karena hanya tempat yang belum pernah didatangi akan aman untuk mereka. Kalau kita belum pernah datang ke sini, pasti mereka tidak akan begitu cepat mencari kita di sini. Tapi perempuan itu sepertinya kenal denganmu, kata ksiaowu, yang mereka kenal bukan aku, tapi uangku. Begitu masuk, dia sudah meletakkan uang yang banyak di atas meja. Perempuan-perempuan itu segera memesankan arak dan berkata, Bila hari ini dia tidak mabuk berarti dia adalah kura-kura, gaoli ragu. Akhirnya dia bertanya, apakah arak di sini sangat mahal ksiaowu terpaku? Dia kaget karena pertanyaan itu seharusnya tidak keluar dari mulut gaoli. Orang seperti mereka selalu menganggap uang lebih ringan daripada tinja. Perkumpulan bulan 7 tanggal 15, walaupun peraturannya sangat ketat tapi dalam hal membunuh orang, masing-masing memiliki harga, dan biasa harga mereka sangat tinggi karena itu setiap kali setelah membunuh orang mereka bisa pergi keluar untuk melampiaskan perasaan mereka sepuas-puasnya. Menghabiskan uang juga bisa disebut semacam pelampiasan, ini juga yang diinginkan oleh perkumpulan. Tapi tiba-tiba ksiaowu teringat bahwa gaoli sepertinya belum pernah berfoya-foya. Apakah dia adalah seorang yang sangat pelit? Gaoli sudah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh ksiaowu, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, arak di sini terlalu mahal, kau harus mentraktirku. Bila kau tidak mentraktir, aku hanya akan dam di sisimu dan hanya melihatmu minum. Tanya ksiaowu, apakah kau tidak mempunyai uang? Jawab gaoli, karena aku adalah seorang yang pelit. Ksiaowu tertawa dan berkata, kau dan orang pelit terlihat tidak sama. Tanya gaoli, pada bagian apa yang tidak sama ksiaowu tertawa dan menjawab, paling sedikit kau sudah mengaku bahwa kau pelit, dan aku harus mentraktirmu, kata gaoli, masih ada perbedaan antara aku dengan orang pelit, aku adalah setan arak, gaoli memang setan arak karena kalau dia minum arak seperti seekor kuda. Bila minum arak tidak perlu membayar, hal ini sangat menyenangkan. Arak-arak ini harus dibayar, aku jarang minum, aku merasa kau adalah orang yang sangat jujur, kecuali ini, kebaikanku tidak terlalu banyak, ksiaowu tertawa, gaoli juga tertawa, mereka sudah mulai mabuk. Wajah mereka tertawa, tapi hati mereka tidak bisa tertawa. Tadi ada beberapa perempuan yang menemani mereka, sekarang hanya tinggal dua orang. Tinggal dua perempuan yang tua dan jelek. Kemana Bing-Bing pergi? Tadi kan ada yang bernama Bing-Bing. Bukan dia sudah pergi, ada langganannya mencari, tamu lama berarti tamu yang baik. Tamu baik adalah tamu yang berduit. Bagaimana dengan siang? Wadiah pun sedang menemani tamu. Terdengar ada suara yang mengebrak meja. Gucci di atas meja terguling, kemudian ada suara orang yang melempar gelas. Menemani tamu, apakah kami bukan tamu? Tiba-tiba di depan pintu, muncul tiga orang laki-laki yang berwajah menyeramkan dan sedang memelototi mereka. Yang satu memakai baju pendeta, yang satu lagi memakai baju kuri. Mereka bukan tamu yang baik, juga bukan tamu yang memiliki banyak uang. Kata kedua orang laki-laki itu, kalian datang ke sini untuk minum atau untuk berkelahik sia-ou dan gaoli saling pandang. Tiba-tiba mereka tertawa terbahak-bahak. Berbareng dengan suara tawa itu, meja sudah terguling. Perempuan-perempuan berlarian. Pria yang berwajah menyeramkan itu langsung berlari masuk, tapi mereka pun segera roboh. Biarpun mereka berdua tidak bisa Saolin Baibu Senkuan tapi kepalan tangan mereka lebih kuat dari kedua preman itu. Gaoli dan sia-ou telah memporak-porandakan tempat itu, kemudian mereka segera kabur. Walaupun tidak ada yang mengejar tapi mereka tetap berlari dengan cepat, mereka sangat menikmati peristiwa ini. Tiba-tiba mereka masuk ke sebuah gang buntu, mereka berhenti dan mulai tertawa. Tertawa hingga mengeluarkan air mata. Mengapa mereka begitu ingin tertawa? Mereka sendiri pun tidak tahu. Tiba-tiba tawa mereka berhenti, sia-ou melihat gaoli, gaoli melihat sia-ou. Mereka sekarang sangat ingin menangis. Pengelana yang tidak mempunyai silsilah keturunan, siapa yang bisa mengerti perasaan mereka? Siapa yang peduli dengan kesedihan mereka? Kecuali sewaktu-waktu bisa melampiaskannya di kedai arak, apakah mereka masih bisa melampiaskannya ke tempat lain? Masih untung yang masih bisa tertawa, bisa tertawa, dan ingin menangis, masih bisa menangis. Karena kalian masih hidup. Hari sudah malam. Gaoli terbaring di gang buntu, di sisi sebuah parit. Di langit bintang tampak berkilauan. Sinar bintang menyinari matanya, matanya hitam dan terlihat tidak berdasar. Sia-ou menyandar ke dinding sambil melihat Gaoli. Dia tidak tahu apakah harus merasa kasihan atau harus menasihati dia. Dia mengasihani orang lain? Atau mengasihani diri sendiri? Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, aku memiliki sebuah rahasia dan ingin memberitahukannya kepadamu. Apakah kau ingin mendengarnya? Kata Gaoli, Oh ya, apa itu? Sorot metuk sia-ou memandang ke tempat yang jauh, dengan pelan dia berkata, Sekarang aku tidak mempunyai tempat yang bisa ku datangi. Dia masih tertawa, tapi tawanya terdengar sangat sedih. Lebih baik dia tidak tertawa. Melihat tawa ini, Gaoli merasa ada tangan yang tidak terlihat yang sedang memeras hatinya. Matanya ingin menguras air metu dan air pahit yang berasal dari empedu. Tidak ada tempat yang bisa didatangi, tidak ada rumah untuk pulang, bagi Gaoli ini sudah bukan rahasia lagi. Gaoli juga tertawa dan berkata, rahasiamu tidak enak didengar. Kata sia-ou, Apakah kau memiliki rahasia yang enak didengar? Jawab Gaoli, hanya ada satu, tertawanya terlihat misterius dan juga sedih. Kata sia-ou, Katakanlah jawab Gaoli, Aku takut ini akan mengejutkanmu. Kata sia-ou, Aku orang yang tidak mudah terkejut. Kata Gaoli, Baiklah. Aku mempunyai seorang perempuan. Ksia-ou kaget dan berkata, Kau mempunyai seorang perempuan. Perempuan seperti apa? Jawab Gaoli, Dia adalah seorang perempuan yang baik. Perempuan baik adalah perempuan. Yarik tidak menginginkan banyak uang. Ksia-ou menahan tawanya dan berkata, Apakah dia cantik Gaoli melihat bintang di langit? Sorot matanya tiba-tiba berubah menjadi lembut. Dia seperti menganggap bintang-bintang di langit adalah mata perempuan itu. Ksia-ou bertanya lagi, Apakah dia cantik Gaoli mengangguk dan dengan lembut berkata, Aku jamin kau belum pernah melihat perempuan secantik dia. Sengaja Ksia-ou berkata, Aku tidak percaya. Gaoli tertawa dan berkata, Kau pasti tidak percaya. Hanya dengan Kerini, Kau ingin aku membawamu untuk menemuinya. Ksia-ou tertawa dan berkata, Ternyata kau pintar juga. Segera Gaoli meloncat dan berkata, Aku peringatkan dirimu. Jangan berbuat tidak sopan kepada perempuanku. Kalau tidak aku akan bertarung denganmu. Tiba-tiba mereka tampak bersemangat lagi karena mereka mempunyai tempat untuk didatangi. Tempat yang aneh dan orang yang aneh. Meta air. Meta air di gunung. Air mengalir dari atas gunung, Berkumpul menjadikan sebuah kolam yang bersih. Langit berwarna biru, Awan berwarna putih, Muka yang pucat memancarkan kebahagiaan. Ksia-ou menghirup wanginya daun, Menikmati bersihnya air, Keadaan ini membuat dia seperti orang mabuk. Gaoli melihat dia dan berkata, Loncatlah ke dalam ksia-ou tertawa dan berkata, Aku tidak ingin bunuh diri, Untuk apa meloncat ke dalam air, Kata Gaoli, Cuci bajumu, Juga cuci tubuhmu, Jangan biarkan perempuanku mencium bau warak dan bau darah. Gaoli segera meloncat ke dalam air. Ksia-ou melihat dinding yang berada di sisi kolam, Hatinya mengeluh. Bau arak bisa dihilangkan, Tapi bau darah selamanya tidak akan bisa dibersihkan. Dia berkata, Mengapa kau tidak mencuci dinding itu? Jawab Gaoli, Dinding itu lebih bersih dibandingkan dengan manusia. Tanya ksia-ou, Apakah dinding itu tidak ada darah? Jawab Gaoli, Tidak ada, Karena yang membunuh adalah manusia, Bukan dinding. Tiba-tiba dia sudah masuk ke dalam air. Ksia-ou juga dengan pelan menurunkan pedang dan meletakannya di atas batu. Dia hanya merasa mulutnya asam sekaligus pahit. Yang membunuh adalah manusia, Bukan dinding juga bukan pedang. Mengapa manusia harus membunuh manusia lagi? Dia juga ikut masuk ke dalam air. Dunia ikan lebih bersih daripada dunia manusia. Metel air bersih dan terasa dingin. Gaoli membawa sebongkah batu dan duduk di dalam air. Ksia-ou mengikuti gerakan nyanya. Mereka tahu di sini mereka tidak akan bisa tinggal lama. Hanya bisa diam sebentar saja, itu sudah sangat lumayan. Suasana di sini sepi tapi sangat indah. Melihat ikan dan udang dengan tenang merenang. Melihat rumput air di antara bebatuan menari-nari, Perasaan ini sangat menyenangkan. Hanya sayang mereka tidak bisa seperti ikan bernafas di dalam air. Mereka saling memandang, Mereka tahu tidak akan bisa duduk lebih lama lagi, Dan segera harus naik ke darat. Pada saat itu, mereka seperti melihat ada dua buah pancingan. Kain itu tidak memiliki umpan, Tapi tampak mengikat sebuah tempat pedang Dan yang lainnya mengikat pita tombak. Tempat pedang milik Ksia-ou dan pita tombak milik Gaoli. Ini adalah umpan bagi mereka. Apakah yang mereka pancing adalah Ksia-ou dan Gaoli? Dua kaki mereka sudah loncat, Dan maju beberapa meter. Ksia-ou menghentakkan kakinya. Segera Gaoli menghampiri, Dan kaki Ksia-ou diangkat. Ksia-ou sudah seperti panah yang berapi melesat keluar. Begitu keluar dari permukaan air beberapa meter, Dia mengambil nafas yang panjang, Dan dia mengait pada sebuah pohon yang berada di sisi kolam itu, Kemudian menggantung di atas kolam. Tapi di sisi kolam tidak ada orang. Dua pancingan itu dihimpit oleh dua bongkah batu besar. Di balik batu besar ada sebuah batu kecil menimbi sehelai kertas. Tapi tombak dan pedang yang diselipkan di antara batu sudah tidak ada. Muka Ksia-ou sudah pucat seperti kertas. Gaoli sudah naik ke darat, Dia melihat ke sekeliling. Wajahnya juga berubah. Apakah ada orang tidak ada, Apa yang tertulis di atas kertas mereka saling memandang dan berlari menuju tempat yang tadi. Di sekeliling mereka masih sepi, Tidak ada orang, Angin masih membawa wanginya daun dan air. Bumi dan langit masih begitu indah. Hanya orang seperti mereka baru merasakan di dalam ketenangan itu ada hawa pembunuhan. Hanya bahaya yang tidak terlihat yang baru benar-benar disebut dengan bahaya yang sesungguhnya. Akhirnya mereka tiba juga di batu itu. Ksia-ou menyentil batu itu dan Gaoli membaca tulisan di atas kertas. Kertas. Masih terasa hangat, Hurufnya tidak begitu jelas, Sepertinya tertulis kata, Hati-hati, Mereka hanya bisa melihat dua huruf ini, Tiba-tiba dari atas gunung sudah ada yang melempar batu yang besar. Mereka bisa menghindar ke pinggir, Tapi mereka tidak bisa terus menghindar. Mereka sudah terbiasa dengan permainan semacam ini. Permainan ini tidak begitu berbahaya. Perkumpulan bulan 7 tanggal 15 pasti tahu bahwa Care ini tidak akan bisa membunuh mereka. Dari seluruh pengalaman mereka dapat disimpulkan bahwa di belakang permainan ini pasti ada rencana yang lebih berbahaya. Begitu batu besar dilemparkan ke arah mereka, Mereka tidak menghindar malah mendekati batu. Dibantu dengan pijakan ke batu mereka sudah meloncat jauh. Mereka segera mencengkram akar rotan yang berada di tebing gunung. Kemudian mereka mendengar suara ledakan yang dasyat, Mungkin bahan peledak yang berada di dalam kereta itu sudah diletakkan di balik batu itu. Jika tadi mereka menghindar, sekarang pasti sudah hancur karena ledakan itu. Jika tidak hancur, badan mereka juga akan terkena serpihan batu kerikil yang meledak. Tapi sekarang tubuh mereka masih utuh, ini bukan nasib baik juga bukan keberuntungan. Gunung itu sangat kerjal dan tinggi. Mereka sudah beberapa kali meloncat dan memanjat. Mereka sudah bisa naik ke atas. Suara ledakan di lembah itu masih terdengar, Batu-batu kecil seperti hujan berjatuhan ke dalam air. Di atas gunung ada tiga orang yang sedang mengawasi, Salah satunya adalah dingdan. Begitu dia melihat Ksiaowu dan Gaoli yang berdiri di hadapannya dia, Ekspresi wajahnya seperti sudah ditampar orang. Gaoli dengan dingin melihat dia. Tapi Ksiaowu tertawa dan berkata, Tidak ku sangka kau masih hidup, Dinggan segera tenang kembali hatinya, Dia juga berkata, Tidak disangka kau juga belum mati, Kata Ksiaowu, Kalau hanya kalian bertiga yang ingin membunuh kami, Sepertinya itu tidak mudah, Wajah dinggan memucat, Dia harus mengakui hal ini. Kata Ksiaowu, Kalau kami yang ingin membunuh kalian, Apakah kau bisa menilai itu mudah dilakukan? Tanya dinggan, Mengapa kalian ingin membunuhku? Jawab Ksiaowu, Karena kau mau membunuh kami terlebih dahulu, Kata dinggan, Kalian harus tahu, Bukan aku saja yang ingin membunuh kalian, Ksiaowu mengangguk, Dia mengakuinya. Kata dinggan, Karena membunuh adalah pekerjaan kami, Kami tidak perlu tidak mempunyai alasan untuk membunuh siapapun, Kata Ksiaowu, Benar. Dia membalikan kepala melihat kedua orang itu wajah mereka kuning seperti yang sakit, Tapi sepasang tangan mereka hitam seperti besi. Kata dinggan, Tidak disangka pesilat tangguh si cekarelang, Juga termasuk dalam perkumpulan bulan 7 rangga 15, Kata orang ini, Siwon sangat pintar melihat orang, Kata Ksiaowu, Sepertinya ini adalah untuk pertama kalinya kalian bertugas, Pastinya tidak boleh pulang dengan tangan kosong, Kata dinggan, Mereka pasti tidak akan pulang dengan tangan kosong, Sepasang tangannya yang dilipat di depan dada, Masih belum digerakan. Tapi tiba-tiba ada dua buah pisau melengkung sudah melesat untuk memotong tenggorokan mereka, Cakarelang. Dinggan bertepuk tangan dan berkata, Karena mereka tidak bisa pulang, Gaoli melihatnya. Mukanya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tanya Ksiaowu, Apakah setelah mereka mati, Maka kau baru bisa pulang? Kata dinggan, Setelah membunuh mereka, Aku baru bisa pulang, Tapi membunuh mereka lebih mudah daripada membunuh kalian, Kata Ksiaowu, Sebab mereka tidak waspada terhadapmu. Kata dinggan, Ternyata pilihanku itu benar, Kata Ksiaowu, Mereka yang salah, Kata Ksiaowu lagi, Sebenarnya mereka tidak harus ikut denganmu ke sini, Kata dinggan, Aku masih ingin hidup, Kata Ksiaowu, Kau pasti bisa terus hidup, Kata dinggan, Mereka sudah mati, Tidak ada yang tahu di sini sudah terjadi peristiwa apa, Kata Ksiaowu, Karena itu begitu pulang kau bisa melapor sesukamu, Kata dinggan, Tapi sudah ku katakan, Jika ingin membunuh orang harus mempunyai alasan, Tanya Ksiaowu, Mengapa kau tahu kami akan membiarkanmu pergi, Jawab dinggan, Karena jika kalian membunuhku, Itu tidak akan ada gunanya, Kata dinggan lagi, Aku sudah membunuh mereka dan mereka pasti tidak akan bisa membocorkan perjalanan kalian, Kalau tidak, Perkumpulan bulan 7 tanggal 15 tidak akan membiarkanku hidup terus, Kata Ksiaowu, Bila tidak membunuh kau, Apa kebaikannya untuk kami? Jawab dinggan, Aku bisa memusnahkan mayat-mayat ini dan kembali ke sana, Kemudian mengatakan kepada perkumpulan bulan 7 tanggal 15 bahwa kalian tidak pernah lewat sini, Kata Ksiaowu, Pemikiranmu lumayan sempurna dan masuk akal, Kata dinggan, Aku sudah bekerja di perkumpulan selama 10 tahun, Jika tidak sangat sempurna aku tidak akan bisa bertahan hidup, Metu dinggan yang berwarna abu mengeluarkan sorot yang sedih, Orang yang hidup di dunia ini kebanyakan tidak merasa puas, Ada yang ingin mendapatkan banyak harta, Ada yang ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi, Tapi bagi mereka, Bisa bertahan hidup saja itu tidak mudah, Kata Ksiaowu, Apakah demi hidup, Apapun akan kau lakukan dinggan dengan terkejut menjawab, Benar, Kata Ksiaowu, Baiklah, Aku akan melepaskanmu, Dinggan tidak bicara sepatah katapun, Segera dia membalikan badan dan pergi, Ksiaowu tertawa dan berkata, Tunggu sebentar, Dinggan menunggu kata-kata berikutnya, Kata Ksiaowu, Kau tahu apa sebabnya aku melepaskanmu, Dinggan menggelengkan kepala, Kata Ksiaowu, Karena kau sudah mati, Bukan orang hidup lagi, Dinggan sudah pergi, Gauli seperti patung tidak bergerak, Tiba-tiba dia muntah, Setelah selesai muntah, Ksiaowu baru berkata, Apakah kau takut kelakau akan seperti dia, Wajah Gauli masih terlihat sedih dan berkata, Sekarang pun aku sudah seperti dia, Kata Ksiaowu, Kau tidak sama, Kata Gauli, Jika aku berada dalam situasi seperti itu, Aku juga bisa melakukan hal yang sama, Kata Gauli, Aku sekarang harus hidup, Harus bertahan hidup, Tanya Ksiaowu, Apakah kau takut mati, Kata Gauli, Aku tidak takut mati, Tapi aku harus tetap hidup, Tanya Ksiaowu, Apakah semuanya ini, Demi perempuan itu, Gauli melihat awan putih di atas langit, Ksiaowu tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, Tapi bisa melihat tangannya yang gemetar, Setelah lama, Gauli baru menarik nafas panjang, Dan berkata, Aku tidak menyangka mereka bisa mengejar sampai ke sini, Dan begitu cepat sudah tiba di tempat ini, Tanya Ksiaowu, Apakah dulu kau tidak pernah datang ke sini, Kata Gauli, Pernah, Suang-suang tinggal di daerah sini, Tanya Ksiaowu, Siapa suang-suang itu, Jawab Gauli, Suang-suang adalah perempuanku, Kata Ksiaowu, Jika pernah, Kali ini kau tidak boleh datang ke sini lagi, Mungkin mereka tahu suang-suang tinggal di sini, Kata Gauli, Mungkin juga, Kata Ksiaowu, Mungkin mereka sudah memasang perangkap, Dan menunggumu meloncat masuk, Kata Gauli, Mungkin juga, Tanya Ksiaowu, Apakah kau tetap harus ke sana, Jawab Gauli, Pasti, Kata Ksiaowu, Biarpun itu adalah sebuah perangkap, Bagaimu jawab Gauli, Benar, Tanya Ksiaowu, Mengapa jawab Gauli, Karena aku tidak boleh membiarkan suang-suang seorang diri, Masuk dalam perangkap itu, Ksiaowu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, Tiba-tiba Ksiaowu merasa Gauli adalah seorang agojo yang dingin dan tidak memiliki perasaan, Tapi terhadap suang-suang perasaannya begitu hangat dan mendalam, Pasti perempuan ini telah membuat Gauli melakukan hal seperti ini, Kata Gauli, Aku saja yang pergi, Kau jangan, Ksiaowu mengangguk dan berkata, Benar, Aku tidak boleh pergi, Gauli menepuk undaknya, Dan tidak berbicara apa-apa lagi, Tapi ketika Gauli mulai berjalan, Ksiaowu mengikuti dia dari belakang, Metu Gauli bercahaya dan sengaja membentak, Kau tidak mau pergi, Mengapa harus mengikuti Ksiaowu tertawa dan berkata, Aku tidak maukah sendiri meloncat dan masuk ke dalam perangkap, Tapi bila ada teman yang juga ingin ikut meloncatkan tidak menjadi masalah, Terima kasih telah menonton!